Halo Traders, kali ini ada lagi nih breaking news ya tentang penipuan lagi ya Jadi beberapa hari yang lalu saya sudah sempat upload tentang kasus dugaan penipuan atas nama Vorex juga ya di Tanjung Pinang Dan pada video itu di satu sesi apa namanya di kolom komentar ya ada yang komen Pak Setio atau Bang Setio tolong bahas dong itu ada kasus terjadi di Gurun Talo ya Kasus dugaan penipuan Vorex juga lalu kemudian saya googling ya teman-teman semua Dan berdasarkan telusuran saya ya berita tentang kasus yang terjadi di Gurun Talo itu awalnya berasal dari Bapak Dahlan Iskan ya Dan saya sudah baca postingan beliau di websitenya di thisway.id ya Dan kemudian tulisan itu banyak dikutip oleh beberapa media ya Salah satunya adalah CNBC Indonesia yang nanti beritanya akan saya bacakan di video ini ya Oke teman-teman semua jadi pertama-tama saya ingin menegaskan dulu bahwa saya tidak tertarik dengan untuk membahas pelakunya sebenarnya ya Saya tidak tertarik untuk membahas pelakunya apakah mereka nanti bersalah atau tidak Itu tentunya bukan wilayah kita ya untuk menentukannya itu adalah wilayah hukum ya Kita harus menghormati siapapun itu menghormati asas praduga tak bersalah ya Dan sekali lagi saya tidak tertarik membahas terduga pelakunya Tapi saya lebih tertarik lebih concern ya untuk menyadarkan masyarakat Indonesia ya Ayolah ya Bapak Ibu semua masyarakat Indonesia ayo kita berpikir secara cerdas gitu ya Jangan sampai kasus-kasus yang seperti ini yang ini sebenarnya fenomena gunung es aja ya teman-teman Seperti yang sudah saya singgung ya Yang terekspos di media cuma beberapa ya Yang tidak terekspos yang tidak dilaporkan itu kita tidak tahu ya Itu bisa jadi itu jumlahnya jauh lebih banyak ya Oleh karena itu saya tidak berhenti tidak pernah bosan ya Untuk terus-terus mengedukasi masyarakat Indonesia ya Terutama di bidang yang saya geluti ya forex trading ya teman-teman semua Agar kita tuh lebih terdidik ya lebih teredukasi Jangan mudah termakan buayan-buayan dari pihak-pihak yang suka menjual mimpi ya teman-teman semua Oke ya saya akan bacakan aja ya teman-teman Jadi ini adalah cerita Dahlan Dahlan Iskan ini maksudnya ya Bertemu 30 pengusaha korban investasi bodong ya teman-teman semua Jadi ini berita ini berisi tentang 2 kasus ya Berisi tentang 2 buah kasus Kasus yang pertama adalah kasus dugaan penipuan forex di Gorontalo ya teman-teman semua Dan kasus yang kedua adalah kasus korban juga Dugaan ya penipuan yang dilakukan oleh seorang motivator muda Kalau tidak salah di bidang kripto karansian Nanti kita akan baca beritanya ya Oke kita akan langsung saja ya teman-teman semua Sekali lagi kita harus menghormati asas praduka tak bersalah dari siapapun pihak yang terkait di masalah ini ya Oke cerita Dahlan Iskan bertemu 30 pengusaha korban investasi bodong ya Seperti yang sudah saya singgung di video sebelumnya ya teman-teman Cuma yang menjadi korban ini bukan orang-orang bodoh Ya mereka itu pengusaha Yang di kasus Tanjung Pinang itu ada pengusaha dan juga ada pejabat pemerintah Jadi ini luar biasa ya Masih juga orang-orang yang kita pikir itu terdidik ya Itu masih juga ternyata menjadi korban ya teman-teman semua Oke kita akan langsung saja ya baca beritanya ya Jadi ini adalah Bapak Dahlan Iskan ya Dan saya kira kalau sumbernya dari beliau itu Saya kira sumbernya juga kita percaya lah ya Kepada Bapak Dahlan Iskan ya Seperti itu Nah saya akan bacakan aja ya teman-teman semua ya Oke Jakarta CNBC Indonesia penipuan bergedo investasi masih jama terjadi di masyarakat Iming-iming tawaran imbal hasil yang tinggi inilah yang menjerat banyak korban ya Untuk itu masyarakat dihimbau waspada bila ada tawaran investasi dengan bunga tinggi ya Dengar ya teman-teman semua ya Harus waspada kalau ada tawaran dengan bunga yang terlalu bombastis ya Oke lanjut Terbaru misalnya mantan menteri BUMN Dahlan Iskan dalam blog pribadinya bertajuk investasi paguat ya Itu mengungkap investasi yang bermasalah di paguat kabupaten Pohuwato Gorontalo ya Selanjutnya Nama investasinya adalah FX Family Menawarkan bunga 27% sampai dengan 30% dalam sebulan ya Ini luar biasa ya Kalau ditanya kasus Tanjung Pinang yang kemarin itu Sebulan janjinya cuma 5% ya teman-teman Ini 27% sampai 30% Ini gak tau uangnya dibungakan di Bangjin atau gimana Saya juga gak tau ya Ini bener-bener sudah di luar akal sehat ya Oke kita lanjut ya teman-teman Tak lama kemudian pemilik investasi itu Aibda Arianto Sempat dinyatakan buron kemudian menyerahkan diri Kemudian menyerahkan diri Ada sekitar 2000 korban investasi illegal tersebut ya Luar biasa ya Oke kita lanjut Mereka mulai panik ketika Polda Gorontalo mengeluarkan seruan Waspada investasi yang menjanjikan bunga terlalu tinggi Sebagian dari mereka berharap agar pemilik FX Ini mungkin FX Family ya Pemilik FX Family tidak dipenjara Yang lebih penting uang mereka kembali Ure dahlan iskan dalam ulasannya bertajuk investasi paguat dikutip rabu ya Jadi ini saya sebenarnya turut prihatin terhadap Bapak Ibu para korban ya Akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya ya Bapak Ibu teman-teman semua yang mungkin menjadi korban ya Biasanya kalau kasus-kasus seperti ini ya Kalau kasus-kasus seperti ini itu Kalau tidak ponzi atau dia trading tapi kalah trading ya Jadi dalam dua kasus itu kemungkinan dana Anda untuk balik itu sangat kecil ya Saya berdoa mudah-mudahan dana Anda balik ya teman-teman semua Akan tetapi seandainya benar bahwa kasus ini kalau tidak ponzi atau kasusnya itu dia trading tapi kalah trading Maka logikanya uang Anda itu sangat kecil kemungkinannya untuk kembali ya Jadi ini pelajaran banget ya untuk kedepannya agar tidak mudah terbuai oleh iming-iming imbal hasil yang besar ya teman-teman semua Oke kita akan lanjut ya Oke Tak hanya itu Dahlan juga menerima laporan banyaknya pengusaha muda yang mengalami kerugian berinvestasi di aset kripto Pengusaha muda ya ini orang-orang pinter ya teman-teman semua Nilainya cukup fantastis ada yang nilai investasinya senilai 2,5 miliar tidak kembali Berikut ini selengkapnya tulisan tersebut ya jadi ini tulisan yang ada di blog atau websitenya pak dalaniskan ya disway.id ya teman-teman Kalau mau cek ke sana juga bisa ya Oke Sesekali Anda perlu menyebut nama saya kira ini nggak perlu saya baca ya teman-teman ya ini deskripsi saja ya Saya kira kita akan mulai dari sini aja ya Oke yang membuat Pak Gua terkenal adalah Kapolsek disitu Ibtu Yunus Miraji Yang merangkap menjadi admin investasi lewat komputer itu Belakangan investasi itu bermasalah ribuan orang menjadi korban Mereka mendatangi Polsek Pak Gua beramai-ramai meminta pengembalian investasi Tepatnya mereka mendatangi rumah admin investasi tersebut yang di perumahan dinas Polsek hanya berbatas tembok dengan Mapolsek Jadi ini luar biasa ya teman-teman semua ini melibatkan oknum polisi ya Kemudian kita lanjut baca ya Nama lembaga investasi itu FX Family Pemiliknya juga seorang anggota Polri Yaitu Arianto K. Yusuf Ia orang Gorontalo asli Gorontalo asli pangkatnya Aida Lanjut Pemilik investasi itu Aida Arianto kini dinyatakan buron masuk DPO kepolisian Polisi jadi buron polisi sejak Jumat lalu ya Lanjut FX Family terkenal di seluruh Gorontalo tidak hanya di Paguat FX punya admin di beberapa kabupaten di provinsi itu bahkan yang di kota Gorontalo lebih dari satu admin ya Lanjut pemilik dan para admin yang anggotanya Polri itulah Jadi ini para anggotanya ini mungkin kebanyakan banyak yang polisi ya teman-teman semua ya Oke pemilik dan para admin yang anggota Polri itulah yang membuat FX Family itu lebih dipercaya Iya dong ya kan kalau ada anggota Polri kan banyak orang percaya ya dan itu Maswa akal ya teman-teman semua Lanjut Juga karena FX memberikan bunga investasi yang fantastis ya antara 27% sampai 30 27% sampai 30% sebulan ya Jadi setiap investasi 100 juta dapat 25 juta per bulan selama satu tahun ya Makanya itu saya nggak tahu ini dibangin di bank tuyul atau gimana saya nggak tahu sehingga bisa segede itu ya Oke itu memang luar biasa asal-asalannya ya ini mungkin menurut Pak Dahlan Iskan ya Beliau tentu saja paham sekali tentang hal ini ya teman-teman semua Tapi itu pula yang menjadi daya tarik ya sampai ada yang jual rumah Bayangin ya dengan harapan tahun depan bisa beli rumah yang lebih besar Ini luar biasa kasihan ya Seperti itu Ada juga yang ambil kredit Nah ini parah lagi ini ya Dengan harapan bisa bayar bunga atau cicilan dari pemutaran uang di FX Ini sangat tidak realistis ya teman-teman semua Saya simpatik ya Saya kasihan terhadap para korban ini ya teman-teman semua Masih pula ada penghasilan tambahan ya Jadi kasihan-kasihan ya teman-teman semua Saya tahu bahwa ada orang-orang yang mereka itu berburu ponzi ya Jadi ada orang-orang yang saya istilahkan itu pemain ponzi ya Mereka tahu ini ponzi misalkan seandainya ini ponzi ya teman-teman semua ya Karena memang hanya salah satu kemungkinan itu ponzi ya Kalau ada imbal balik yang besar begitu udahlah itu kemungkinan besar itu ponzi ya Itu ada orang-orang yang suka berburu ponzi itu Jadi kalau bagi orang-orang yang seperti itu dan kalau mereka jadi korban seperti ini ya Udah mereka udah tahu resikonya ya Yang saya kasihan itu adalah orang-orang yang nggak tahu ya teman-teman semua Jadi mereka seperti ini kita tadi melihatnya ada juga yang ambil kredit bayangin ya Ngutang ya Jadi hutang untuk ikut investasi bodong Ya itu kasihan ya teman-teman semua Jangan sampai terjadi ya Jangan sampai terjadi ya Selanjutnya Tidak hanya itu yang ajaib Lihatlah pangkat mereka ya Juragan di FX berpangkat Aibda Admin FX berpangkat lebih tinggi ya Jadi Ibtu Sang admin adalah Kapolsek ya Jadi dalam hal ini Dalam hal pekerjaan ya Di kepolisian itu Pemilik FX family ini adalah bawahannya Seperti itu ya teman-teman ya Sang juragan Anak buahnya di kedinasannya Jadi sang admin adalah Kapolsek Sang juragan adalah anak buahnya di kedinasannya Jadi ini Waktu jadi polisi ya Yang jadi bosnya ya Pak Kapolseknya ini Tapi waktu berbisnis yang jadi bosnya Si anak buahnya Kapolsek ini ya Cukup menarik ya Cukup menarik teman-teman semua Lanjutnya Investasi seperti itu ternyata sudah merata Pun sampai Pak Guad Nama yang begitu asing Di banyak telinga orang Indonesia Saya terus terang Sebelum kasus ini juga gak tahu Pak Guad ya teman-teman semua Maka Pak Guad kini terkait dengan Dua hal yang ilegal ya Yaitu investasi ilegal Dan tambang emas ilegal Tambang emas ilegal itu Banyak juga yang masuk ke investasi ilegal ya Selebihnya Pak Guad adalah Kota kecil yang damai Dengan pohon-pohon kelapa Di sepanjang Ini gak penting ya teman-teman ya Kita akan cari berita yang Lebih terkait aja ya Oke berita susulan Yang dinyatakan buron itu Konon kemarin sudah menyerah di Jakarta Jadi ini beritanya Apa namanya mungkin AI itu siapa ini Yang pemiliknya ini Sudah menyerahkan diri di Jakarta Ya kalau ini benar ya teman-teman semua Lanjut Bagian sekitar 2.000 orang korban FX Masih harus berjuang Investasi FX family dimulai sejak 2020 Ya ini kan masih baru banget ya teman-teman semua ya Aduh Oke lanjut Tapi menjadi top sejak Februari tahun ini Yakni ketika mereka benar-benar mendapat 27% per bulan itu Ya luar biasa Kemudian Mereka mulai panik ketika Polda Gorontalo mengeluarkan seruan Waspada investasi yang menjanjikan Bunga terlalu tinggi Sebagian dari mereka berharap Agar pemilik FX tidak dipenjara Yang lebih penting Uang mereka kembali ya Itu pasti Itu adalah hal yang kita semua bisa pahami ya Aneka investasi sekarang ini memang luar biasa Banyak namanya Banyak jenisnya Banyak caranya ya Ada kripto Ada currency Ada robot Ada robot forex Ada base profit Terlalu panjang Menyebutnya disini ya Dan ini memang fakta ya teman-teman semua Kita perihatin ya Dan pemerintah Kita semua berharap ya Agar lebih bekerja Dengan lebih Keras ya Dan kita selaku masyarakat Kita harus mendukung ya Kinerja-kinerja Dari pemerintah Hal ini UJK dan Bapak Peti ya Kita dukung ya Ada waspada investasi juga ya Agar Praktik-praktik seperti ini itu Dihilangkan lah ya Sebisa mungkin dari masyarakat Indonesia Karena korbannya itu luar biasa loh ya Mungkin sudah triliunan ya Triliunan yang menjadi korban Hal-hal seperti ini ya Jadi memang Sangat memprihatinkan Memprihatinkan sekali ya Selanjutnya ketika saya di Jakarta Pekan lalu pun Sejumlah pengusaha muda Merasa menjadi korban sejenis itu Ini sudah masuk kasus yang kedua ya Teman-teman semua ya Jadi ini lain dari Dari kasus yang gurun talo tadi ya Mereka menemui saya Sekitar 30 orang Sampai resto Yung Dairi penuh Terutama Penuh keluh kesah ya Uang investasi mereka Tidak kembali Ada yang sampai 2,5 miliar Ya 2,5 miliar Lanjut Kalau di jumlah dari yang curhat itu saja Lebih RP 40 miliar Lebih ya Dari yang curhat itu saja Mereka memang pengusaha muda ya Cowok yang ganteng-ganteng Yang cewek-cewek cantik Tapi mereka sama Merasa terperdaya ya Jadi ini bukan orang-orang bodoh ya Teman-teman semua Mereka bisa juga terperdaya ya Jadi ini luar biasa sekali lagi Awalnya mereka menjadi murid Seorang motivator muda yang ngetop ya Sang motivator membuat kelas bisnis Menarik setahun 3 atau 4 kali Satu kelas isinya 40 orang Bayarnya 40 juta per orang ya Untuk satu seri pertemuan Untuk satu sesi ini mungkin ya Pertemuan luar biasa ya 40 juta per orang ya Di akhir sesi Ini mungkin sesi ya teman-teman semua Di akhir sesi mereka turut bersama Ke luar negeri ya Ini namanya pengusaha ya Mungkin uang segitu juga Kecil ya bagi mereka ya teman-teman semua Oke lanjut Saat jadi murid itu lah Sang motivator mengajak investasi Kripto Dengan imbal margin Yang menggiurkan Agar dapat harga murah Mereka harus membeli paket Paket yang 15 miliar Mereka bisa membeli bersama Ya satu paket itu 15 miliar Siapa investasi membayar berapa Dari mereka tergumpul 15 miliar Jadi ini mungkin bisa patungan Begitu ya Ada-ada aja ya caranya orang Untuk berbisnis gitu ya Oke dibelilah paket itu Atas nama sang motivator Ini saya juga gak tau kok Atas nama sang motivator Iya kan Memang ketika kirim uang Mereka mengirimkannya Ke nama pribadi motivator Ini aneh juga sebenarnya ya Mereka hanya mendapatkan Tanda terima lewat handphone Ya aduh ini luar biasa ya Mereka sangat percaya Sangat percaya kepada sang motivator ya Jadi gak berpikir panjang ya Padahal mereka-mereka ini Pengusaha yang Pengusaha muda ya Oke lanjut Lalu ada tawaran lagi Investasi terupa Dengan objek baru Beli kapal Paketnya lebih besar lagi Lebih besar lagi ya teman-teman Mereka tertarik dua hal ya Yang menawari investasi itu Adalah guru mereka Ya jadi ini pelajaran buat kita ya Jangan gampang percaya kepada siapapun ya Yang mengaku guru Yang mengaku mentor Yang mengaku apapun ya Sangat berbahaya ya teman-teman semua Kedua Janji hasilnya sangat menggiurkan Sekali lagi Imbal hasil yang menggiurkan Kalau ada penawaran dengan imbal Hasil yang menggiurkan Itu sebaiknya langsung tinggalkan saja ya Sebelum Anda jadi korban ya Janji itu tidak terwujud Mereka merasa terperdaya Ada yang mengadu ke polisi Ada yang diam saja ya Lalu kemudian Mengapa mereka curhat ke saya? Itu karena nama saya ikut dipakai promosi ya Namanya Pak Dahlan ini Dia dipakai untuk promosi Jadi mungkin Pak Dahlan ini agak sedikit jengkel juga ya Namanya ikut dicatut gitu ya Demikian juga nama-nama tokoh lain Seperti Sandiaga Uno Ya ini luar biasa sekali ya Saya memang pernah bertemu dengan sang motivator Saya ini tentunya Pak Dahlan ya Di sebuah seminar mahasiswa Jadi ia jadi pembicara pertama Saya terpana dengan kemampuan Berbicaranya hari itu Pintar sekali memberi motivasi ya Lalu ia ke rumah saya Bersama sejumlah pengusaha muda Rupanya itu sebagian dari murid kelasnya Tentu kami foto-foto di rumah saya Foto itulah yang menjadi salah satu bahan promosinya Jadi ini Sekali lagi mungkin Pak Dahlan ini jengkel juga ya Fotonya dibuat untuk promosi Promosi investasi bodong gitu ya kira-kira ya Juga foto beberapa tokoh lain ya Saya masih ingat nama motivator itu Namanya Rainer ya Saya nggak tahu ya Saya tidak berkecimpung di dunia kripto ya Teman-teman semua Dan saya juga tidak terlalu suka dengan dunia motivasi di Indonesia ya Teman-teman semua Kalau motivasi yang dari luar seperti Tony Robbins Saya suka ya Tapi kalau dunia motivator di Indonesia itu Saya nggak terlalu suka ya teman-teman semua Pengalaman saya nggak terlalu bagus ya Dengan motivator-motivator ya di Indonesia Tidak semua motivator di Indonesia jelek ya Teman-teman adalah yang bagus ya Karena tapi Pokoknya saya bukan fans lah Terhadap dunia motivasi di Indonesia ya Teman-teman semua Rainer siapa saya nggak tahu Mungkin bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia kripto Mungkin lebih tahu Kalau tahu ini Rainer siapa Kalau tahu orangnya silakan aja komen di kolom komentar Saya soalnya nggak tahu ya ini siapa Tapi buat saya itu nggak penting ya Nama-nama mereka pelakunya Terduga pelakunya itu buat saya nggak penting ya teman-teman Yang penting bagi kita itu adalah Masyarakat Indonesia itu agar apa ya Sekali lagi teredukasi lah ya Jangan Apa namanya Jangan Gampang terbuai dengan Apa namanya Dengan Apa Tawaran-tawaran yang menggiurkan ya teman-teman semua Karena Sudah terlalu banyak korbannya ya Dan saya harap ini Saya harap video ini adalah video terakhir saya Tentang investasi bodong Ya Jujur aja saya pesimis ya Bahwa ini akan menjadi video saya Tentang yang terakhir Tentang investasi bodong ya Karena saya Saat ini saya merasa Ada Apa namanya Robot forex ponzi gitu ya Apa namanya Yang masih Tetap beroperasi gitu ya Yang Mereka baik-baik saja Dan mereka masih beroperasi Dan Satu saat Satu saat mungkin Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ini Mungkin akan terbongkar ya Mungkin akan meledak kasusnya ya Dan mungkin kalau Kalau meledak kasusnya Mungkin saya akan bikin video juga Atau saya waktu itu Kalau Tergantung mood saya Kalau saya males ya Saya nggak bikin Akan tetapi Feeling saya Itu masih sangat banyak Apa namanya Investasi-investasi bodong Yang mengatasnamakan forex Yang mengatasnamakan Apa namanya Robot forex Yang mengatasnamakan crypto Dan lain sebagainya ya Feel saya itu Masih sangat banyak sekali Dan Jangan heran Kalau pada Waktu-waktu yang akan datang Akan terbongkar Kasus yang jauh Lebih dasyat lagi ya Jangan heran ya Oke ya teman-teman semua Saya kira Itu dulu ya Untuk saat ini Sekali lagi Concern saya adalah Agar supaya masyarakat Indonesia Lebih terdidik Dan tidak terbuai Tidak tergoda ya Dengan Rayuan-rayuan Dari para Apa namanya Orang-orang yang tidak bertanggung jawab Ya teman-teman semua Yang memberikan Mimpi-mimpi Ya di siang bolong Ya Ini apa namanya 27% 37% per bulan Itu duit apa ya Teman-teman semua Tidak ada investasi di dunia Seperti itu Tidak ada ya Teman-teman semua Kerja keras ya Kerja keras Apapun bidang Anda Kerja keras ya Dapat hasil sedikit Sedikit-sedikit Ditabung Ya pelan-pelan ya Semuanya pelan-pelan Tidak ada orang kaya mendadak Kecuali Anda memang Lahir di keluarganya Konglomerat ya Teman-teman semua Orang tua Anda Konglomerat yaudah Anda lahir Otomatis kaya Tetapi Bagi kita ya Termasuk saya Kita harus memupuk Apa namanya Harta kita itu ya pelan-pelan Tidak ada yang Langsung cepat kaya Instant kaya Termasuk di bisnis forex ini Teman-teman ya Bisnis forex itu bukan Cara cepat menjadi kaya Tidak ada Itu tidak ada Jadi bisnis forex pun Itu juga harus pelan-pelan Kayanya itu Anda tidak akan bisa kaya Dalam semalam Di bisnis forex Oke saya kira cukup Teman-teman semua Semoga Indonesia Dunia perinvestasi Dunia investasi ya Di Indonesia itu bersilah Dari praktik-praktik semacam ini Malulah kita sama Negara-negara tetangga ya Teman-teman semua Masyarakat Indonesia Kalau terlalu gampang Dibuai dengan Investasi yang tidak masuk akal begini Aduh Ngeri Ngeri ya Oke terima kasih sudah menyaksikan Dan kalau Anda merasa video ini bermanfaat Bisa silakan share ke media-media sosial Agar semakin banyak orang itu tercerahkan Dan waspada akan bahaya Investasi bodong ini ya Atas nama forex, cripple, atau apapun ya Oke sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya Dan salam cuan Sampai jumpa di video selanjutnya